Kenapa pacaran harus mengutamakan seks? Kayak, oke ya misalnya dia pernah bilang Aku sayang sama kamu, pacaran tuh gak bakal seks segala macem Tapi dijamin, 2 tahun, 3 tahun pasti ngelakuin anjir Ya awal-awal mungkin yaudah lah ya Pasti dia bakal bersikap baik dulu Dia dapetin hati lu, kalo udah bertahun-tahun udah dapetin hati lu Pasti dia juga mau nyobain dong, apalagi orang yang dia sayang Pasti dia pengen nyobain orang yang dia sayang Apalagi ceweknya cantik Jadi gak ada ya pacaran, iming-iming, dalam situ itu gak ada anjing Tapi gue paling benci statement kayak Kalo sayang gak bakal, kalo sayang gak bakal ini, gak bakal ngerusak Gue paling benci banget, omongan kayak gitu Gue paling benci kayak, kalo sayang gak bakal ngerusak Tapi ada sih emang ya beberapa cowok yang gak ngerusak Itu bukan ya gimana-gimana ya, maksudnya Setan kayaknya kali ya hidup gue Tapi emang ada loh, beberapa orang yang emang gak ngerusak ya Dia gak mau ngerusak ceweknya tapi ngerusak orang lain Gue pernah dapet cerita dari orang Gue pernah dapet cerita dari orang Gue pernah denger cerita kayak, dia gak mau ngerusak pacarnya Tapi dia ngerusak cewek lain Jadi cewek, kalo bewa gak apa sih emang udah targetnya begitu kan Untuk tirus Tapi sakit gak sih, kayak jadi ceweknya Ya kan, yaudah gak apa-apa bukan ke kuenya Tapi sakit gak sih kalo misalnya kuenya berasaan kayak gitu Iya sih, tapi mau gimana lagi anjir Apalagi ceweknya ukti kan Kayak mau gimana lagi yaudah Itu bingung sih, itu posisi terbingung sih anjir Dan gue pernah punya temen yang kayak gitu Iya sih, jadi ceweknya Kasian sih Kasian sih, kasian Tapi kan sebenernya bisa coli Eh, bahaya Gak apa tau loh Bahaya, sumpah itu bahaya Iya, bahaya, tapi kan kayak Yaudah, yaudah lah ya, gimana lah ya Kayak gitu pokoknya